Saya katakan, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia Seperti gabah dan interi Mana yang ikut angkara murka, mana yang ikut budi luhur Sesudah terkristalisasi, pasti akan bertemu, bertempur Korbannya sangat-sangat banyak Dan saya katakan, tanpa revolusi, kita tidak akan menyelesaikan masalah di Indonesia ini Masalah di Indonesia ini bukan Jokowi, tapi di belakangnya Sina dengan 2 miliar penduduk Karena juga berpesan Perjuanganku lebih ringan dari perjuangan karya kelapa Karena perjuanganku melawan Nikolim yang jelas-jelas penjajah Kulitnya putih, bahasanya Belanda, dan lain sebagainya Tapi yang akan kamu hadapi nanti adalah bangsamu yang akan menjajah sendiri Dan akan lebih kejam dari Nikolim Dan ternyata benar Saya ingin mengingatkan Bahwa kita sudah siap Sebagian rakyat sudah siap Tapi saya ingatkan Musuh kita juga sudah siap Siap mati mereka Karena apa? Karena jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi Kalau sampai Jokowi kalah Semua akan masuk penjara Atau dihukumat Jadi mereka Dengan mengorbankan rakyat Akan terus Mengganggu kita Sekarang ini Saya katakan Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia Seperti gabah dan interi Mana yang ikut angkara murka Mana yang ikut budi luhur Sesudah terkristalisasi Pasti akan bertemu Bertempur Korbannya sangat-sangat banyak Tadi saya katakan Apa yang dikemukakan oleh Bapak Seluruhnya benar Tetapi tidak bisa diselesaikan Dengan perlindungan Dengan konstitusi Dengan apapun Kecuali dengan revolusi Karena itu Korban pasti besar Kita harus satu pendapat Ada pendapat Yang ingin mengikuti Konstitusi Tetapi Saya ingin Rubahlah pendapat itu Sudah saya katakan Tanpa revolusi Kita tidak akan Menyelesaikan masalah di Indonesia ini Masalah di Indonesia ini Bukan Jokowi Bukan Luhut Bukan Naikawati Tetapi di belakangnya Sina Dengan 2 miliar penduduk Mikir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton